Selamat malam teman-teman, selamat malam Gabriel Selamat malam Daddy Oke, hari ini hari Jumat, tanggal 4 September tahun 2020 Temanya Pajamas Party atau Piyama Rapesta Piyama Tahu gak Piyama itu apa? Piyama itu baju bobok, baju tidur Oke, dulu waktu kecil seringnya pakai Piyama ya Kalau mau tidur ganti, sekarang gak pernah Lanjut, sebelum berdoa, kita berdoa dulu Eh, sebelum mulai, kita berdoa dulu, ayo Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus Sampai lagi, Gabriel mau berjalan sama tadi Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kalian Kisahkan tepuk jual lo kami Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Amin Selanjutnya kita akan baca ayat Alkitab Di kisah para Rasul 16 ayat 31b Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus Dan engkau akan selamat Dan engkau akan selamat Engkau dan seisi rumahmu Engkau dan seisi rumahmu Oke, selanjutnya kita akan olahraga dulu ya Olahraga malam ini ceritanya Berjalan lurus sambil memindahkan bola Bolanya tadi mana, udah disiapin toh Itu, bola ping gitu Oke, jadi pause dulu ya Oke, sebelumnya tonton videonya dulu dari buku guys ya Oke Oke Tuh, dah, selesai? Sudah Oke, kita coba Ya, diulang Dua kali tau ini tadi Yuk, coba Susah ke tangan kecil Tangan dua boleh Satu Ya, Pak, jalan pelan-pelan gak boleh jatuh Jalannya lurus Jalannya lurus Jalan lurus Jalan lurus Jalan lurus Jalan lurus Jalan biasa aja lurus Jalan biasa Kakinya biasa Oke, sekali lagi Kesini Lurusnya kesini Agahnya ke kamera Yuk Ulangi Sudah disana Oke Oke, kesini Taruh di tangannya Dedy Langi Taruh di tangannya Dedy Thank you Selesai Selesai Gampang banget ya Iya Gampang banget kan Itu tadi Untuk melatih Keseimbangannya Kakak Selanjutnya Materi selanjutnya Mengejakan buku Menggunting Mencocok Dan menempel Halaman 6 Oke, disiapin dulu bukunya Oke Oke, ternyata ini yang tugas Mengejakan buku Menggunting Mencocok Dan menempel Itu ditunda dulu Kak Bukunya belum dikasih Itu nanti Kalau bu Chris Home Visit Baru dikerjakan Sama bu Chris Oke Selanjutnya Tugasnya adalah Menghitung buah-buahan Sudah disiapin Ada gambar Buah-buahan Seperti ini Ini buah apa Kak? Sebentar Dedy Ini buah apa? Ini Semangka Semangka Ini Inggris? Bagaimana Ini 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 Namanya Jambu Mete Jambu Mete Belum pernah lihat Tau kamu Dulu di desa Pernah ada Ini Buah apa? Apel Ini Buah Apa ini? Jeruk Nah tugasnya Kakak Menghitung Nah makanya Ini tugasnya Menghitung Semangka Ada berapa Semangka Ada berapa Apelnya ada berapa Jeruknya ada berapa Nanti ditulis disini Oke Gampang kan? Oke Selanjutnya Nanti ini sudah selesai Dikasih nama Sama kelas Ini dikasih angka Ada berapa Ini ada berapa Gitu Ambil pensil Sama Penghapus Oke Dikejakan Sudah selesai Panggil Dedy Dikasih 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 Oke, di cek dulu ya Ini nanti nama sama kelas ditulis ya Semangka ada Satu, benar Jambunya ada Dua, benar Apelnya ada Satu, dua, tiga Ada tiga, benar Ceruknya ada Satu Eh, ini apel ya Satu, dua, benar Mantap, selanjutnya Gampang banget ya Oke Oke, kita akan Sebelum bubuk dengarin ceritanya Dedy ya, Dedy baca dongeng ya Oke Oke Ceritanya ini tentang gembala yang baik Aku seorang gembala Tidak usah Tidak usah ditiruin Gembala itu apa sih Gembala itu Orang yang Orang yang Itu loh Yang urusin domba Urusin domba itu loh kak Yang mana gembala Adik rumput situ Dedy yang bacain Adik sini Adik situ Sama kakak situ Dipokok mama Sini, adik Kita ceritain ya Aku seorang gembala Punya Seratus ekor Domba Banyak banget ya Seratus ekor Ia sayang kepada Domba-dombanya Mereka Diberi rumput Yang hijau Juga dibawa ke air yang tenang Gembala itu Sangat teliti Lihat Dia sedang menghitung mereka Wah Kemana nih si putih Segera ia meninggalkan yang lain Dia mencari si putih yang hilang Berarti diantara seratus domba itu Ada satu yang hilang Namanya si putih Bergegas Gak tau ini baru dicari Ini gembalanya Bergegas gembala itu Bagai Ia mencari ke bukit Yang tinggi Jalannya sulit Berjal dan berbatu Tetapi ia Terus berjalan Mencari Dimana ya si putih ya Lalu dia mencari ke lembah Adik nono Mungkin Disana si putih berada Ia memanggil-manggil namanya Putih Putih Dimana kamu Gembala itu cemas Si putih hilang Gembala itu tidak putus asa Tiba-tiba Terdengar suara yang lemah Emek Emek Suaranya kedengeran jauh di dalam Ternyata domba itu terjatuh Kedalam curang Si putih kesakitan Ia pinjang kakinya Terluka kena batu Lalu si putih digendong Ia dibawa kepada kawanannya Gembala itu sangat bersuka cita Luka si putih dibersihkannya Lalu diobati dan dibalut Sekarang si putih bisa berjalan lagi Alangkah senangnya si putih Ia tidak mau lagi bagi sendiri Lalu gembala itu pulang ke rumahnya Dia sangat bahagia Dombanya yang hilang sudah ditemukan Bapak di surga juga bersuka cita Kalau anaknya kembali padanya Oke sudah selesai Ceritanya tadi tentang apa? Tentang gembala Gembala yang baik Ya Gembala yang baik itu punya Banyak domba Atau Terus ada satu yang hilang Dibiarin apa? Dicari Dicari Kenapa? Karena sangat berharga sekali Jadi Tidak boleh ada yang satu yang hilang Satu yang Tidak ada Satu yang pergi Dicari Terus Ternyata Jatuh di dalam Jurang ya Kakek luka Terus ditolong Terus Digineng Disembuhkan ya Oke Tuhan Yesus juga seperti itu Tuhan Yesus Gembala yang baik Jadi kita tidak boleh pergi Ya Oke Sudah Sekarang Saatnya Bubuk Kakak Dua bubuk Yuk Berdoa dulu Dic Dua Yuk berdoa dulu Dua Ini Berdoa dulu Ayo kak berdoa Karena Terus Tampak Seber Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton